Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan biaya pengangkutan kontainer atau frak domestik mengalami peningkatan. Hal ini pun dikeluhkan pengusaha ekspor. Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia atau GPEI DPD Sulselbar Arief R. Pabetengi pada Senin 22 November mengatakan kenaikan ini sangat tidak bijak dan tidak realistis karena terjadi di tengah pandemi COVID-19 yang tentunya volume produk yang dikirim sedikit berkurang atau mengalami penurunan walaupun jumlah yang dikirim itu masih tetap menjadi stabil terhadap jumlah ekspor Sulsel secara keseluruhan. Menurut Arief, kenaikan hampir 15% ini sudah dirasakan sejak Mei 2021 yang membuat produk komoditi andalan Sulsel itu mendapatkan tantangan tersendiri di dalam negeri sehingga bisa mengurangi daya jual produk komoditi Sulsel di luar negeri. Dengan kenaikan yang hampir 15% ini tentunya sedikit membuat berat membuat produk komoditi andalan Sulsel Selatan itu mendapatkan tantangan tersendiri di dalam negeri sehingga bisa mengurangi daya jual produk komoditi Sulsel di luar negeri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa suatu produk, suatu negara yang masuk di negara orang itu bukan cuma satu negara dia terima tetapi ada beberapa negara lain terutama satu produk, misalnya saya mengambil contoh produk perikanan. Direktur utama Raja Pindah ini menambahkan, untuk grafik ekspor Sulsel pada Januari hingga Oktober 2021 tiap bulan mengalami kenaikan meskipun tidak besar. Namun hal tersebut sudah sangat bagus dibandingkan dengan beberapa provinsi lain. Untuk ekspor, Sulawesi Selatan masih mengandalkan produk perikanan, nikel, tumbuhan atau mente, dan produk perkebunan. Sementara tujuan negara ekspor masih beberapa negara tradisional seperti Asia Timur, Asia Barat yang meliputi Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, negara Asia Selatan seperti India dan Pakistan, Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara Amerika Latin. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.